Pacinko season 2 akhirnya tayang cinggu Sebelum aku ceritain alur cerita Pacinko season kedua episode pertama Mari kita flashback sebentar ke Pacinko season pertama Pacinko menceritakan dua alur waktu yang berbeda Menceritakan Sunja ketika masih muda Dan Sunja ketika ia sudah tua dan mempunyai cucu bernama Solomon Sunja adalah gadis desa yang suka membantu ibunya Ia lalu berkenalan dengan seorang pria kaya bernama Hansu Dan kemudian menjalin hubungan Masih ingat saat Sunja dan Hansu mencari jamur di tengah hutan Akibat hubungan tersebut Sunja pun hamil Dan Hansu meninggalkan Sunja begitu saja karena Hansu adalah pria beristri Sunja yang ditinggal seorang diri dalam keadaan hamil Membuat ibunya menikahkan Sunja dengan seorang pria baik-baik bernama Isak Isak lalu membawa Sunja ke Osaka dan mereka tinggal di rumah saudara Isak Yosep dan istrinya Kyunghee Meski hidup dalam kemiskinan, Sunja dan suaminya hidup bahagia Noah, anak Sunja bersama Hansu mendapatkan kasih sayang yang sangat besar dari Isak Sunja dan Isak juga memiliki putra yang mereka beri nama Mojasu Suatu hari, Isak pun ditangkap polisi Jepang karena dituduh sebagai penghasut Dan kondisinya memburuk saat di dalam penjara Lalu, bagaimanakah kelanjutan kehidupan Sunja dan juga cucunya Sunja, Solomon? Ini dia alur cerita drama Pacinko Season 2 Pada tahun 1945 di Osaka, Jepang Noah dan Mojasu, anak-anak Sunja tengah berlomba lari siapa yang paling cepat sampai ke tempat ibunya Untuk bertahan hidup, Sunja berjualan kimchi buatannya sendiri Meskipun sebenarnya ia bingung, pasokan sayur kol mulai menipis Dikarenakan sayuran-sayuran di sana sudah cukup langka Tapi, ia tetap senang karena ada Mr. Kim yang selalu menjadi pelanggan setianya Dan Sunja juga yakin ia tetap bisa bertahan hidup Pada saat itu, helikopter Amerika berterbangan Dan menjatuhkan kertas-kertas yang bertuliskan Warga Jepang harus segera membuat petisi Agar Kaisar Jepang mau menghentikan perang brutal ini Karena jika tidak, maka situasi akan semakin memburuk Dan itu berarti orang-orang Amerika akan masuk ke kota mereka Di sekolah, Mojasu dan Noah selalu dirundung Karena mereka miskin dan ibunya penjual kimchi Kimchi tentu saja identik dengan bau bawang putih Jadi mereka berdua di sekolah diejek bau bawang dan juga tinggal di kandang babi Berbeda dengan Noah yang diam saja meski ia ingin membalas teman-teman sekelasnya Mojasu berani melawan mereka Ia terang-terangan menikmati kimchi buatan ibunya di atas meja Meski akhirnya ia pun harus dihukum oleh guru di kelas Sementara itu, di tempat lain Hansu dan ayah mertuanya sedang makan malam bersama teman-teman ayah mertuanya itu Mereka semua sangat mengagumi kecerdasan Hansu Dan tidak ingin membuat Hansu kecewa Hansu merasa kurang nyaman Karena mereka semua membahas tentang pasokan beras yang orang-orang kaya itu kumpulkan sendiri Dan tidak mau berbagi dengan orang lain Menurut mereka, biarlah saja orang-orang miskin itu merangkak mencari makanan Malam itu, Hansu mendengar kedua tamu ayahnya diam-diam berbicara tentang pengoboman yang akan terjadi di Osaka Mereka bersiap untuk pindah dan membawa keluarga mereka semua mengungsi kepedesaan Namun, sebelumnya mereka harus makan hidangan enak yang sudah disiapkan untuk Hansu malam ini Karena setelah ini, mereka tidak akan bisa menikmatinya lagi Di tempat tinggal Sunja, para warganya sedang berlatih Jika saja benar tentara Amerika masuk ke kota mereka dan membuat kekacauan Mereka membuat bambu runcing dan menusukannya ke jerami Tentu saja, Mo Jasu paling bersemangat Jika ia harus ikut berperang, ia berjanji akan melumpuhkan para Amerika itu agar tidak bangkit lagi Di tengah situasi itu, Sunja bertemu dengan tetangganya, seorang wanita yang memiliki tiga anak Ia sebenarnya iri dengan Sunja, meski suaminya ditangkap Sunja masih bisa membesarkan anak-anak dengan berjualan kimchi di pasar Sunja menampik, sebenarnya ia bisa bertahan karena selalu dikirimi uang oleh kakak iparnya yang bekerja di pabrik Namun, karena keadaan sekarang memburuk, bayaran upah kakak iparnya dipotong dan pasokan sayur untuk kimchi-nya pun telah habis Sekarang, Sunja bingung harus bagaimana Wanita itu lalu mengajak Sunja untuk membuat arak yang dijual diam-diam ke pasar gelap Sunja mencoba menolak karena itu ilegal Di sekolah, diketahui nama Noah bukanlah Beck Noah lagi Melainkan Bando Nobuo Hal ini untuk menutupi masalah yang terjadi kepada ayahnya Gurunya tahu jika Bando Nobuo adalah murid yang pintar Ia juga tahu siapa nama asli Bando Nobuo Ia berharap Noah tidak menyianyiakan peluang untuk pergi dari tempat kumuh ini dan pergi berkuliah Namun Noah tidak mau pergi Ia ingin menjadi seorang pendeta sama seperti ayahnya dan ia masih menunggu ayahnya pulang Sebelum pergi, guru Noah memberikan sebuah buku untuk universitas berharap Noah mau merubah pikirannya Sementara di rumah, pasokan makanan Sunja sudah habis Ia mencoba berjualan arak yang dulu ditawarkan dan minta izin kepada Kyunghee, istri kakak iparnya Kyunghee tentu saja tidak menyetujuinya, mengingat itu ilegal dan polisi ada di mana-mana Sunja berkata Jika tadi malam, ia mendengar perut Mojasu keroncongan Ia tidak mau anak-anaknya kelaparan Sambil menangis, Kyunghee berkata jika ia tahu tentang hal itu Makanya selama beberapa hari ini, Kyunghee pernah menemukan cacing di beras mereka Ia pun membiarkannya saja agar Mojasu dan Noah kenyang Dan karena alasan itu pun, Kyunghee akhirnya mengizinkan Sunja berjualan arak diam-diam Namun dengan syarat, setiap malam, Sunja harus kembali bersama mereka Singkat cerita, Sunja pun membuat arak bersama wanita itu Diam-diam, mereka membuat arak dari beras itu dan hasilnya, arak itu sangat enak Hingga bisa dijual ke pasar gelap Sayangnya, wanita itu tidak bisa ikut dengan Sunja Sehingga, terpaksa Sunja pun pergi seorang diri Singkat cerita, teman Sunja itu datang ke rumah Kyunghee Sambil melaporkan jika Sunja ketahuan Dan ia dibawa ke kantor polisi Yang katanya, disana sangat kejam Saat polisi ingin memberikan hukuman Sunja Yang diketahui bernama Bando Nobuko itu pun langsung dibebaskan Padahal biasanya, pelanggaran pertama mendapatkan hukuman maksimal 3 minggu penjara Rupanya, Mr. Kim membantu Sunja Mr. Kim meminta Sunja untuk masuk ke dalam mobilnya Dan ia akan membawa Sunja ke suatu tempat Sunja lalu dibawa ke sebuah rumah yang sangat mewah Di tempat itulah, Sunja bertemu lagi dengan Hansu Sunja bingung bagaimana bisa Hansu menemukannya Hansu berkata ia tidak pernah kehilangan Sunja Selama ini, Mr. Kim bekerja dengannya Dan Hansu menugaskan Mr. Kim untuk menjaga Sunja dan anak-anaknya Khususnya Noah Menurut Hansu, anaknya itu pintar meski sedikit kurang fokus Saat ini, Hansu memberitahukan jika bom akan segera diledakan Bukan bom kecil seperti sebelum-sebelumnya Kali ini bom yang sangat besar yang bisa meruntuhkan kota Orang Amerika ingin Osaka hancur lebur Hansu sudah menyediakan tempat di pedesaan Untuk Sunja, anak-anak dan juga kakak iparnya Sunja Ia ingin Sunja segera pindah ke sana Namun, Sunja menolak Karena ia tidak ingin meninggalkan suaminya Hansu pun kesal Karena Sunja rela mengorbankan anak-anak demi pria Yang rela ditangkap dan meninggalkan Sunja Di sana, Hansu juga kesal karena Sunja begitu menyayangi Bek Isak Lalu, bagaimanakah dengan kisah cucu Sunja, Solomon? Di Osaka, Jepang, pada tahun 1989 Solomon menghadapi masalah dengan bosnya sendiri, Tuan Abe Karena ia membatalkan janjinya untuk bisa menjual rumah seorang wanita tua Korea sebelumnya Banyak investor menarik diri darinya Kecuali teman masa kecilnya yang bersedia memberikan uang kepada Solomon untuk bisnisnya Solomon pun memberitahukan neneknya Sunja dan ayahnya yang baru saja membeli sebuah kasino Dan mereka baru saja opening Jika ia sudah mendapatkan uang dari temannya yang bernama Totsuya Ayahnya pun senang akhirnya Solomon bisa mengatasi masalahnya Dan ayahnya pun memberikan hadiah berupa cek Dimana ayah dan Sunja neneknya Solomon sepakat meminjam uang dari bank untuk membantu bisnis Solomon Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama Ketika tiba-tiba, Totsuya menelpon jika ia diancam oleh Tuan Abe Dan membatalkan investasinya Solomon pun mau tidak mau menerima kenyataan pahit ini Dimana kepamoran Tuan Abe tidak bisa diremehkan Ditambah, saat menemani neneknya Sunja ke supermarket untuk berbelanja Mereka mendapatkan diskriminasi Karena Sunja dan Solomon adalah orang Korea yang tinggal di Jepang Solomon pun kesal Karena rupanya selama ini Keluarganya mendapatkan perlakuan seperti itu di Osaka Ditambah dengan masalah yang kini menimpanya Maka kemudian, Solomon pun pergi ke tempat Tuan Abe Dimana saat ini, Tuan Abe berada di perayaan Dan ia sedang menerima penghargaan Pada hari itu, Noah menjemput adiknya Mojasu Yang sedang bermain bersama anak-anak yang lain Salah satu teman Mojasu Kedatangan tamu dari militer Yang memberitahukan jika ayah temannya telah tewas Mojasu berkata kepada kakaknya Kira-kira kapan jasad ayah temannya itu kembali Seolah-olah, Mojasu juga penasaran dengan kabar ayahnya Suatu hari, saat hari sedang turun hujan Kyunghee menyuruh Mojasu Untuk membantunya mengambil pakaian yang dijemur di luar Mojasu sempat protes Karena hanya dia yang selalu disuruh Sementara, kakaknya tidak Kyunghee lalu tersenyum Itu karena kerjaan Mojasu hanya bermain-main saja Berbeda dengan Noah yang selalu belajar Saat belajar di ruangan depan Tiba-tiba Noah dikejutkan dengan kedatangan seorang pria Yang terjatuh dan terbatuk-batuk Noah agak takut Karena ia tidak mengenali pria tersebut Namun, Kyunghee yang mendengar keributan langsung menyadari Jika pria itu adalah Beck Isaac, adik iparnya Akhirnya, Isaac kembali pulang Sunja akhirnya datang dan ia bergegas mencari suaminya Setelah tahu, Isaac kembali pulang Ia bergegas masuk ke dalam kamar dan melihat Isaac terbaring tidak berdaya Ia langsung menggenggam tangan kurus suaminya dan berkata Jika selama ini, Sunja sudah mendoakan Isaac siang dan malam Isaac menyentuh pipi Sunja dan mengatakan Jika istrinya itu pasti selama ini tengah kesulitan Sunja bersyukur dibandingkan dari banyak orang Ia memiliki kakak ipar yang sangat baik Sunja lalu pergi keluar untuk mencari dokter Meski sulit, karena pada saat ini dokter pasti berada di medan perang Tapi Sunja yakin masih ada tersisa dokter di rumah sakit Awalnya Kyunghee tidak yakin Isaac bisa bertahan Ia ingin Sunja menemani Isaac saja Tapi Sunja tetap pergi karena ia yakin suaminya masih bisa bertahan Pada saat itu, Noah pun melihat keadaan ayahnya yang sudah lama tidak ia lihat Mengingat perpisahan mereka berdua begitu menyakitkan Isaac langsung menyuruh putranya itu untuk segera memanggil pengurus gereja terdahulu Yang sekarang menjadi pendeta Noah pun bergegas pergi menemui pendeta Hu Awalnya Kyunghee ingin Noah pergi ke telegram untuk mengirim pesan kepada suaminya Tapi sepertinya Isaac lebih mendesak Untungnya Mojasu menawarkan diri Kali ini, ia tidak menolak dan bersedia membantu bibinya Untuk menyampaikan pesan kepada pamannya Sampai di kantor telegram, Mojasu dengan pintarnya meminta tolong kepada petugas di sana Petugas itu untungnya mau membantu seorang anak kecil Ia lalu menyuruh Mojasu untuk membaca dan mengecek kembali pesan yang sudah tertulis Saat Mojasu membacanya, ia sedih karena di sana tertulis jika ayahnya sedang sekarat Sementara itu di gereja, Noah meminta pendeta Hu untuk segera mendoakan ayahnya di rumah Karena ayahnya sudah pulang Sementara itu Sunja begitu putus asa Mengingat susahnya, ia mencari dokter Ia lalu mendatangi Hansu Dan memintanya untuk segera mencarikan seorang dokter Melihat Hansu sepertinya tahu untuk siapa Sunja mencari dokter Sunja berpikir, sepertinya Hansu tahu Isaac telah kembali Sunja lalu bertanya, apa Hansu yang telah membebaskan Isaac? Mengapa tidak dari dulu Hansu membebaskan suaminya? Tapi Hansu berkata tidak, memang dia yang membebaskan Isaac Tapi itu karena ia telah menjanjikan kepada petugas lapas Jika dia dan anak istrinya pergi dari tempat ini dengan aman Karena semua orang mencari cara untuk bisa pergi dari sini Tidak seperti Sunja Hansu akan mencarikan Sunja dokter terbaik Namun dengan syarat, Sunja dan anak-anaknya harus ikut dengannya Entah itu dengan Isaac atau tanpa Isaac Malam itu, Kyunghee memberikan obat-obatan herbal untuk Isaac Sambil minum obat, Isaac mendengarkan celotehan anak bungsunya Yang tidak mau jauh dari ayahnya Lalu tiba-tiba Noah dan pendeta Hu datang ke rumah mereka Dan Isaac ingin bicara berdua dengan kawan lamanya itu Di sana, Isaac ingin Noah tetap berada di sampingnya Rupanya, Isaac tahu pendeta Hu lah yang melaporkan dan mempitnah Isaac Pendeta Hu dengan tanpa bersalah mengakuinya Ia iri dengan Isaac yang dicintai oleh orang-orang termasuk pendeta Yo, pimpinan mereka Ia berpikir jika ia menyingkirkan Isaac, maka ia akan dicintai sepenuhnya Namun, pendeta Hu sadar ia tidak bisa mendapatkan seperti yang Isaac dapatkan Jadi untuk menebus rasa bersalahnya, ia berdoa agar Isaac dibebaskan Ia juga sadar mungkin Isaac tidak akan pernah memaafkannya Dengan lemah, Isaac berkata jika ia memaafkan pendeta Hu Meski Noah yang ada bersama mereka, enggan memaafkan pendeta Hu Ia langsung mengusir pendeta Hu dari rumahnya Setelah tahu, selama ini pendeta Hu lah yang membuat keluarganya menderita Isaac lalu memberikan nasihat yang mungkin Mungkin ini adalah nasihat terakhir darinya untuk kedua putranya Noah dan Mojasu Jika semua perbuatan akan ada akibatnya Sebenarnya masih banyak yang ia ingin sampaikan kepada kedua putranya itu Dan ia ingin satu hal yang harus diketahui oleh kedua putranya Jika apapun yang terjadi, Noah dan Mojasu adalah putranya Dan dirinya adalah ayah mereka Dan tidak lama kemudian, Sunja membawa dokter Melihat keadaan Isaac, dokter itu tahu jika nyawa Isaac dalam bahaya Ia menyuruh semua orang untuk keluar dari ruangan Lalu, kemudian ia membaringkan tubuh kurus Isaac Dokter itu memeriksanya dengan teliti Dan tidak berselang lama, dokter itu pun keluar dari ruangan Sunja langsung berdiri menghadap dokter untuk tahu keadaan suaminya Tanpa basa-basi lagi, dokter itu berkata jika keadaan Isaac begitu mengkhawatirkan Dimana orang-orang begitu keji, sehingga membuat suami Sunja seperti ini Dan waktu Isaac sudah tidak lama lagi Mungkin tersisa beberapa jam saja Sunja pun memohon agar dokter itu menyelamatkan suaminya Ia akan mencari uangnya jika ini soal uang Tapi dokter itu tidak bisa apa-apa Ia lalu pergi dari rumah Sunja Sunja lalu menemani suaminya di saat-saat terakhirnya Sunja bercerita bertahun-tahun suaminya tidak ada Orang-orang selalu datang ke rumah mereka untuk menceritakan kebaikan suaminya Banyak orang merasakan pengorbanan Isaac Dan Sunja bangga memiliki suami yang ia temui 14 tahun yang lalu Isaac tidak ingin meninggalkan Sunja dan juga anak-anaknya Ia ingin sekali melihat anak-anaknya tumbuh Ia ingin selalu memeluk istrinya dan Isaac ingin sekali bisa hidup Jika ia pergi bagaimana Sunja bisa melanjutkan hidupnya Sunja pun mencoba menenangkan suaminya Jika ia dan anak-anak tidak perlu dikhawatirkan Noah dan Mojasu akan hidup dengan baik Putra mereka berdua pasti menjadi anak yang berhasil Tidak lama kemudian, Isaac pun pergi untuk selama-lamanya dengan tenang Pada hari itu, Isaac pun diantar ke tempat terakhirnya Semua orang yang ada di sana mengantarkan kepergian pendeta yang baik hati Dan juga berbudi luhur itu Saat di tempat kremasi jenazah Tiba-tiba ada pengumuman jika ada serangan bom udara Dan mereka semua harus segera mencari perlindungan Sunja bersikeras tinggal di tempat ini Ia tidak mau meninggalkan suaminya Namun, orang-orang memaksanya untuk segera meninggalkan tempat ini Lalu, bagaimanakah dengan Solomon? Setelah mendapatkan kesulitan karena tidak menuruti keinginan Tuan Abe Solomon mendatangi Tuan Abe di sebuah perayaan Untuk meminta belas kasihan Tidak ada gunanya menantang Tuan Abe Namun, Tuan Abe tidak mau mengasihani Solomon Justru, membuat Solomon seperti ini Sebagai pengingat bagi yang lain yang ada di kota ini Jika ada yang mengkhianatinya Maka orang itu akan mendapatkan ganjarannya Solomon lalu pergi ke rumah ibu tua Pemilik rumah yang awalnya ingin dibeli oleh Tuan Abe Melalui Solomon Namun, karena sejarah rumah tersebut Solomon pun tidak mau Tuan Abe memiliki rumah ini Ibu tua itu pun sadar Jika Solomon mendapatkan masalah Namun, ia tidak terlalu peduli Mengingat semua orang tidak mungkin selalu mendapatkan keinginannya Ibu tua itu bercerita Jika dulu ia membeli tanah ini sangat murah Bahkan, hampir saja gratis Banyak gunjingan aneh mengenai tanah miliknya ini Rupanya, tanah ini adalah bekas kem militer Untuk mayat-mayat korban perang Solomon pun langsung mendapatkan ide Dengan cerita dari ibu tua itu Mereka bisa mencegah untuk mengambil tanah ini Bahkan membuat Tuan Abe merugi Awalnya, ibu tua itu menolak Tapi setelah melihat kegigihan Solomon Ia pun setuju menjual rumah ini Dan Solomon mempunyai rencana untuk balas dendam Kepada Tuan Abe Pengoboman itu benar-benar terjadi Semua orang, termasuk Sunja dan keluarganya berlarian ke sana kemari Mencari tempat perlindungan Suasana malah mencekam dibaringi dengan teriakan dari orang-orang Menghiasi tempat tinggal Sunja Beruntung, Hansu datang tepat waktu untuk menjemput Sunja Sunja lalu memberitahukan jika suaminya telah wapat Dan ia baru saja mengkremasinya Kyunghee bingung siapa pria yang ada di hadapannya Karena tidak mungkin menjelaskan siapa Hansu kepada Kyunghee Sunja hanya bilang jika saat ini Hansu yang bisa mereka percayai untuk pergi ke tempat perlindungan Hansu adalah keluarga jauh Sunja Setelah membawa barang-barang dari rumah yang mereka perlukan Sunja, Kyunghee, Noah dan Mojasu pun masuk ke dalam mobil Hansu bersama Mr. Kim Dari dalam mobil itu, mereka melihat orang-orang yang berlarian ke sana kemari Sunja sempat melihat tetangganya yang membawa bayi Namun, mereka tidak bisa menolongnya Mereka hanya berharap orang-orang yang mereka kenal bisa mendapatkan perlindungan Dan dari kejauhan, Noah melihat pesawat-pesawat Amerika itu menjatuhkan bom ke arah pemukiman mereka Singkatnya, Sunja pun sampai di suatu tempat jauh dari kota di atas bukit Tidak ada satu rumah pun sejauh mata memandang Hanya ada satu gubuk hancur, bau dan juga beralaskan tanah Menurut Kyunghee, sangat tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal Hansu meyakinkan mereka hanya ini tempat teraman untuk saat ini Dan ia juga sudah menyuruh bawahannya untuk membersihkan tempat ini Dan membawakan perlengkapan seperti selimut untuk tidur Sunja lalu bertanya sampai kapan mereka bisa tinggal di tempat ini Tentu saja, menurut Hansu sampai perang berakhir Sebenarnya Kyunghee tidak mempermasalahkan di mana mereka akan tinggal Namun ia khawatir karena ia semakin jauh dari suaminya Apalagi Hansu berkata, Mr. Kim akan tinggal bersama mereka untuk mengawasi mereka semua Sunja sebenarnya menolak kehadiran Mr. Kim yang akan tinggal dengan mereka Namun Hansu tetap memaksa Hansu percaya dengan Mr. Kim Hansu menjanjikan agar tempat ini nyaman untuk Sunja dan juga putranya Sunja merasa Hansu berlebihan Ia memang bersyukur Hansu sudah membantunya Tapi ia tidak mau Noah tahu Hansu adalah ayah kandungnya Noah adalah anak yang pintar dan Sunja takut Noah bakalan curiga Hansu heran mengapa Sunja sangat sulit menerima bantuan darinya Ia juga tidak akan membahayakan putranya sendiri Sunja sebenarnya tidak mau lagi termakan kata-kata Hansu seperti dulu Ia takut Hansu menipunya lagi Dengan berani, Sunja berkata jika ia bukan gadis desa seperti dulu Sekarang ia adalah seorang janda yang akan melindungi anak-anaknya Setelah beberapa waktu berlalu Sunja dan Kyunghee bekerja di sawah bersama para pengungsi desa yang juga selamat dari perang Di saat seperti ini, orang-orang Jepang masih saja rasis dengan orang Korea Mereka tidak suka melihat Sunja dan juga Kyunghee Sunja mereka katai gendut dan Kyunghee mereka katai sok cantik Padahal saat ini, posisi mereka semua sama-sama ingin bertahan hidup Mojasu dan Noah begitu bahagia tinggal di tempat ini Menurut Mojasu, daripada sekolah ia lebih suka bermain dan mengejar ayam bersama Mr. Kim Mojasu juga merindukan Hansu Menurutnya, pria yang telah menolong ibunya itu sangat baik dan juga kaya Jika saja dari dulu ibunya mengenalkan paman Hansu kepada mereka Bayangkan berapa banyak permen yang bisa ia makan Tidak berapa lama kemudian, Hansu datang mengunjungi mereka Mojasu begitu senang karena Hansu membawakan alat musik, cemilan dan juga buku untuk belajar Kyunghee bahkan berkata sudah lama ia tidak mendengarkan musik Di sana, Hansu juga membawakan mereka layang-layang dan ingin bermain bersama mereka semua Sunja masih merasa takut dengan niat Hansu membantu mereka Dan kedatangan Hansu pada hari ini Hansu berucap, ia hanya ingin bermain layang-layang bersama anak-anak Kebahagiaan kecil mereka semua begitu terasa hanya dengan bermain layang-layang Hansu begitu dekat dengan Mojasu dan juga Noah selayaknya ayah dan anak Mereka semua begitu bahagia Bahkan senyum Sunja pun terlihat di tengah-tengah kekhawatirannya Sampai kemudian, mereka melihat pesawat Amerika mengarah ke kota Nagasaki Dekat dengan tempat Yosep, suami Kyunghee Kyunghee tidak bisa lagi menyembunyikan kekhawatirannya Malam itu, Sunja mencoba menghibur Kyunghee Namun hal tersebut tidak bisa membuat kekhawatiran Kyunghee meredah Di sini, Sunja bersama anak-anaknya Sementara suaminya di luar sana seorang diri Keesokan harinya, saat Sunja dan Kyunghee di sawah Mojasu tiba-tiba datang sambil berteriak Ada pencuri yang selalu mencuri telur ayam-ayamnya Anak kedua Sunja itu begitu kesal dan ingin sekali menangkap pencuri itu Mr. Kim pun bersedia membantu Dan malam ini ia dan Mojasu akan melakukan pengintaian terlebih dahulu Anak aktif seperti Mojasu Tentu saja menganggap ini semua adalah permainan Ia merasa tempat ini semakin lama semakin menyenangkan Mendengar hal itu Kyunghee pun berniat untuk ikut pengintaian Karena terdengar sangat mengasyikan Malam harinya, mereka pun menunggu pencuri telur ayam mereka Mojasu merasa bosan karena sudah 2 jam pencuri itu tidak kunjung datang Menurut Mr. Kim, bisa saja malam ini mereka tidak menangkap siapapun Karena jika pencuri itu pintar Pencuri itu tidak mungkin mencuri setiap hari dan memilih untuk bersembunyi Sembari menunggu, Noah lalu bertanya di mana Mr. Kim bertemu dengan tuannya Ko Han Su Di sana Mr. Kim pun bercerita jika dulu hidupnya begitu menderita dan sangat keras Sehingga ia sering mendapatkan masalah Suatu hari, tanah ayahnya dirampas oleh pejabat negara Ayahnya pun meninggal dan Mr. Kim langsung menguburkan ayahnya itu di tanah milik ayahnya yang dirampas Lalu kemudian, Mr. Kim bertemu dengan Han Su Selagi bercerita, tiba-tiba Mojasu melihat beberapa orang pencuri yang masuk ke kandang ayah mereka Mr. Kim langsung menyergap para pencuri itu dan beberapa dari mereka berhasil kabur Hanya satu pencuri yang tertangkap dan Noah kenal dengan anak itu Dia adalah teman sekelas Noah yang dulu selalu merundung Noah Rupanya, anak itu juga mengungsi di tempat ini dan ia mengaku jika mereka kelaparan dan kekurangan makanan Mojasu ingin sekali menghukum teman sekelas kakaknya ini Namun Noah menyuruh Mr. Kim untuk melepaskannya saja Mr. Kim juga memberikan beberapa telur untuk dibawa pencuri itu Mr. Kim lalu memberikan nasihat kepada Mojasu jika apa yang dilakukan Noah sudah benar Karena lebih baik memiliki musuh yang berhutang budi ketimbang musuh yang memiliki dendam Rupanya, kebaikan hati Mr. Kim kepada keluarga Sunja Membuat Kyunghee yang kesepian mulai membuka hatinya dan menyukai Mr. Kim Apakah ini berarti Kyunghee sudah melupakan suaminya, Bek Yosep? Lalu bagaimanakah dengan cucu Sunja, Solomon? Solomon kemudian mendatangi Tom Tom adalah rekan kerja Solomon sewaktu di Amerika Yang mana di sana Tom mempunyai masalah sehingga dimutasi ke Jepang Solomon tahu Tom begitu merindukan istri dan anak-anaknya di Amerika Ia akan membantu Tom pulang ke negara asalnya Asalkan Tom mau membantunya mengurusi Tuan Abe Di sana Solomon juga bertemu dengan wakil Tom, Naomi Naomi adalah rekan kerja wanita yang ditaksir oleh Solomon Solomon berusaha mendekati Naomi dan meyakinkan Naomi jika ia adalah wanita yang pintar Dan bisa menjadi pimpinan perusahaan ini Naomi begitu tersentuh dan bersedia makan malam juga kencan dengan Solomon Solomon lalu membawa Naomi makan di pinggir jalan Naomi cukup terkejut mengingat biasanya ia makan di restoran mewah Di sana Solomon berkata jika ini adalah tempat makan yang enak yang sesuai dengan budgetnya Ia ingin Naomi tahu tentang kondisi keuangannya pada saat ini Dan saat ini Solomon sedang berjuang Jika saat ini Naomi ingin pergi, Solomon tidak akan melarangnya Tapi meski saat ini Solomon belum sukses, ia tidak akan menyerah Ia adalah orang yang berambisi untuk bisa sukses Namun ia tidak mau sukses dengan cara mengorbankan orang lain Ia ingin sukses dengan cara yang adil Dan rupanya, Naomi mau menerima Solomon apa adanya dan berjuang bersama Singkat cerita, rumah ibu tua dari Korea itu berhasil dijual dan dibeli oleh Tuan Abe Solomon yakin, kali ini rencana dia dan ibu dari Korea itu akan berhasil Hari itu Mojasu dan Mr. Kim sedang bercanda gurau Mr. Kim merasa lucu melihat anak kecil seperti Mojasu Sedang menyiapkan bambu runcing untuk berjaga-jaga Takutnya ada tentara Amerika yang menyerbu wilayah mereka Mr. Kim lalu bertanya kemana perginya Noah Karena ia tidak ikut bermain bersama Mojasu Mojasu bilang kakaknya itu selalu berkeliaran seorang diri Jika tidak berkumpul bersama teman-teman sebayanya Kemungkinan Noah membaca buku yang diberikan oleh Paman Hansu Mr. Kim lalu menasehati Mojasu Sekarang Noah adalah laki-laki tertua di dalam keluarga Dan ia telah menjadi kepala keluarga Maka Noah harus bertanggung jawab untuk bisa mengurus keluarga ini Mungkin sekarang Mojasu masih belum paham Tapi Mr. Kim yakin suatu hari nanti Mojasu akan mengalaminya Jika Mojasu sudah mengerti Maka Mojasu bisa menghadapi kehidupan ini dengan mudah Sementara Noah kini ia berteman dengan teman sekelas yang dulu membulinya Anak laki-laki itu bernama Minoru Ternyata diketahui Minoru sering merundung Noah Karena Noah adalah orang Korea yang berprestasi di kelas mereka Dan ayah Minoru tidak menyukai hal tersebut Karena kini mereka bersama-sama mengungsi di tempat ini Maka mereka bisa lebih akrab dan kemudian menjadi teman Sementara itu saat di sawah Mr. Kim membantu Kyunghee yang sedang digoda oleh mandor dari Jepang di sana Entah mengapa Mr. Kim kesal melihat hal tersebut Lalu tiba-tiba mobil Hansu tiba di sana Dan Hansu membawa seorang wanita yang sangat tidak asing di mata Sunja Sunja pun berlari mendekati wanita itu Yang ternyata adalah ibunya Yang sudah bertahun-tahun tidak pernah bertemu dengan putrinya Semenjak Ishak membawa Sunja ke Jepang Akhirnya ibu Sunja pun bertemu dengan cucu-cucunya Tentu saja yang paling antusias adalah Mojasu Neneknya bercerita jika mereka mengungsi menggunakan kapal kecil di tengah lautan Dan diterjang ombak yang begitu besar Beruntung Hansu menemukannya dan membawanya kemari Ibu Sunja sangat berterima kasih kepada Hansu Dan Sunja lalu mengajak Hansu untuk makan malam bersama mereka Setelah makan, Sunja lalu menemani Noah belajar Sunja begitu bangga dengan perkembangan putra pertamanya itu Lalu karena sudah malam, ia lalu menyuruh putranya beristirahat Sementara Sunja ingin mencari udara segar karena pada malam itu udaranya begitu panas Sementara itu Kyunghee juga berada di luar rumah Ia lalu bertemu dengan Mr. Kim yang memang sengaja menyusulnya Kyunghee mencoba untuk pergi namun ia ditahan oleh Mr. Kim Mr. Kim lalu berkata jika saja mereka tinggal di Korea Kemungkinan mereka tidak akan bisa berbicara santai seperti hari ini Namun ternyata mereka bahkan tinggal di tempat yang sama Dan berbagi gubuk yang sama Mereka berdua sama-sama berharap bisa pergi dari tempat ini Kembali ke tempat di mana mereka berasal Mr. Kim juga berharap kesedihan Kyunghee bisa pelan-pelan berkurang Kesedihan itu terpancar jelas dari mata Kyunghee Kyunghee lalu merasa kurang nyaman dengan pembicaraan mereka Ia menekankan meskipun mereka saling bercerita Bukan berarti mereka menjalin persahabatan Lalu Kyunghee pergi meninggalkan Mr. Kim Sementara saat Sunja berjalan seorang diri Hansu datang menyusulnya Karena tahu Sunja tidak bisa tidur Hansu lalu mengajak Sunja belajar cara menyetir mobil Dan Sunja tidak menolak Setelah beberapa kali mencoba menyetir Dan Hansu malah menertawakan Sunja Karena cara menyetirnya begitu buruk Tiba-tiba mereka malah masuk ke dalam kobangan Hingga mobil Hansu tidak bisa digerakkan Awalnya Sunja berencana memanggil Mr. Kim dan juga Noah Untuk membantu mereka Namun Hansu melarang Karena mereka berdua bisa mendorong mobil tersebut Setelah mendorong mobil dan tertawa bersama Hansu kemudian mencium Sunja Perasaan yang dulu mereka berdua rasakan Kembali mengusik kerinduan yang ada Namun tiba-tiba terdengar sesuatu di balik semak-semak Sehingga Sunja sadar jika hal ini tidak sepatutnya mereka lakukan Hansu sudah memiliki keluarga Sementara Sunja baru saja kehilangan suaminya Hansu lalu mengingatkan Sunja Jika kini Ishak telah tiada dan Sunja tidak ada hutang apapun kepada Ishak Dan juga semua yang Hansu lakukan selama ini Hanya untuk Sunja dan juga Noah Namun Sunja merasa semua yang Hansu lakukan Benar-benar sudah terlambat Di rumah Tiba-tiba Minoru datang ke rumah Noah dan mengajaknya ke suatu tempat Rupanya Minoru memperlihatkan keindahan hutan yang ada di dekat pengungsian mereka Yaitu kunang-kunang Pada saat melihat kunang-kunang yang berterbangan Tiba-tiba mereka mendengar sebuah mobil yang mengebut Dan kemudian ada keributan Rupanya Hansu baru saja memukul mandor dari Jepang itu Karena selama ini yang sudah mencuri bahan makanan Ayam-ayam adalah suruhan dari mandor itu Entah karena baru saja ditolak lagi oleh Sunja Atau memang ia marah karena pasokan makanan pengungsi Selalu saja dicuri Hansu tanpa ampun memukuli mandor dari Jepang itu Hingga ia babak belur Dan Hansu sadar Noah melihat kejadian itu Putranya sendiri melihat sisi lain dari Koh Hansu Saat Sunja pulang ke rumah Ia bertemu dengan ibunya yang sedang duduk di depan rumah Di sana ibu Sunja bisa menebak Hansu adalah ayahnya Noah Meski kejadian tersebut sudah lama berlalu Dan Hansu selalu membantu Sunja Ibu Sunja itu berharap Sunja menyembunyikan kenyataan ini dari Noah Tentu saja tidak perlu diingatkan Sunja akan terus menyimpan rahasia ini Rapat-rapat Lalu setelah itu Ibu Sunja mengajak putrinya untuk mandi Dulu Sunja adalah putri satu-satunya yang sangat ia sayangi Ia sering memandikan Sunja Dan akhirnya Dan akhirnya Ia bisa memandikan putrinya itu lagi setelah sekian lama Sementara itu Pada kehidupan Solomon Karena hubungannya dengan Naomi meningkat Naomi lalu datang ke apartemen Solomon Di sana Ia bertemu dengan nenek Solomon Sunja Yang juga datang berkunjung Dan membawakan lauk untuk cucunya Awalnya Solomon dan Naomi ingin makan pasta di luar Namun Sunja lalu mengajak kekasih cucunya itu untuk makan bersama Karena ia sudah membawa banyak lauk Saat makan bersama Naomi ternyata sangat menyukai makanan yang dibuat oleh Sunja Di sana Mereka lalu bercerita jika Solomon berhasil Meyakinkan ibu tua dari Korea itu Agar mau menjual rumahnya Sunja lalu terkejut Karena sebelumnya ia pernah membantu cucunya itu untuk berbicara dengan ibu tua dari Korea itu Karena mereka sama-sama orang Korea Namun tetap ternyata tidak berhasil Jadi kali ini teknik apa yang dilakukan oleh cucunya? Setelah makan Solomon lalu mengantar Sunja ke hotel Menurut Sunja lebih baik dirinya menginap di hotel Ketimbang di apartemen Solomon yang kotor dan tidak rapi Ia juga tidak mau mengganggu Solomon dan Naomi Entah mengapa Sunja tahu apa yang terjadi Setelah Solomon pulang ke apartemennya Solomon dan Naomi memadu kasih bersama Suatu hari Padi-padi mereka sudah menjadi beras Dan mereka lalu membawa beras-beras itu ke lumbung Yang ada di dekat sawah Setelah itu semua para pengungsi yang ada di sana Membuat lentera-lentera yang mereka hanyutkan ke sungai Menandakan tanda syukur mereka kepada sang pencipta Namun tiba-tiba suatu malam Lumbung padi mereka terbakar Entah karena cuaca yang begitu panas Atau memang disengaja Yang jelas hal tersebut Membuat semua beras yang mereka kumpulkan habis Tidak bersisa Saat sedang membersihkan sisa-sisa kebakaran Kyung Hee tidak kuasa menahan tangisnya Dan kemudian ia berlari ke tengah hutan Mr. Kim lalu mengejar Kyung Hee untuk melihat keadaannya Kyung Hee mengeluh Ia sudah susah payah bekerja dengan keras Lalu mengapa semua ini bisa terjadi Dan mengapa sekarang Mr. Kim mengikutinya Mr. Kim berkata Ia tidak percaya dengan kehidupan selanjutnya Menurutnya hidup hanya sekali Jadi sebelum tentara Amerika menyerang mereka Dan sebelum semuanya benar-benar berakhir Ia ingin hidup dengan baik bersama Kyung Hee Entah mengapa Kyung Hee merasakan kedamaian Ketika mendengar hal tersebut Rasanya begitu lega Ada orang yang bisa menjaganya Dan bisa ia andalkan Apalagi setelah semua yang terjadi Di tempat mereka Dan di sana Kyung Hee menerima hidup yang baru itu Dari Mr. Kim Lalu bagaimanakah dengan nasib Joseph Suami Kyung Hee Kakaknya Isaac ini Joseph bekerja di pabrik tentara Jepang Dan ia bertugas mengecek peluru Atau senjata Kadang Ia mendengar kata-kata dari pegawai Jepang Yang tidak suka dengan orang Korea Namun ia tidak memperdulikannya Karena di sana Joseph sering dibutuhkan Karena hanya dia yang bisa menerjemahkan Bahasa Korea ke Jepang Suatu hari Joseph akhirnya mengetahui Jika Isaac telah tiada Siapa yang tidak berduka Mendengar adiknya sendiri telah tiada Namun hidup harus terus berjalan Dan suatu hari Joseph bertemu dengan anak remaja dari Korea Yang tidak bisa berbahasa Jepang Awalnya Joseph tidak mau dekat-dekat Dengan anak yang bernama Tehun itu Tapi ia melihat jika Tehun sering kesusahan Dan Joseph pun sering membantunya Beberapa hari lagi Pabrik akan kedatangan utusan Kaisar dari Jepang Bertepatan itu pula Joseph melihat Tehun mencuri sebuah pisau pahatan Ia tahu Tehun akan memberontak Dan ia berusaha menyadarkan Tehun Karena tindakannya itu adalah upaya bunuh diri Tapi Tehun tidak peduli Menurutnya ini adalah waktunya Untuk membalaskan dendam Kepada orang-orang Jepang Saat utusan dari Kaisar itu tiba Joseph sudah mewanti-wanti Tehun Dan tanpa rencana yang matang Tehun justru menyerang utusan dari Jepang itu Di depan para tentara yang ada di pabrik Joseph dengan cepat menghalangi Tehun Dan ia pun terluka akibat tusukan dari Tehun Akibatnya Tehun pun ditangkap Tapi pada penangkapan itu Sebuah bom tiba-tiba meledakkan pabrik tersebut Beruntungnya Joseph selamat Ia diselamatkan oleh Koh Hansu Yang langsung membawa Joseph ke pengungsian Meski keadaan Joseph cukup parah Tapi beruntung Joseph masih bisa Hansu selamatkan Joseph bertanya-tanya Siapakah Hansu sebenarnya? Tapi Hansu hanya bilang Ia adalah teman keluarga Sunja Dari sana Joseph pun sadar bahwa Hansu adalah ayah kandung Noah Joseph langsung marah Berani-beraninya Hansu mendekati Noah Hansu tidak ada hak atas Noah Karena adiknya Isaac yang sudah membesarkan Noah Hansu lalu berkata Justru dia lebih berhak atas Noah Karena dia adalah ayahnya Dan ia tidak miskin seperti Isaac Yang hanya menyengsarakan Sunja Joseph semakin kesal Ia lalu menjelek-jelekan pekerjaan Hansu Yang katanya haram Ia tahu pekerjaan kotor apa Yang membuat Hansu kaya raya Jika ia sembuh Ia akan membunuh Hansu Karena ia tidak mau Orang seperti Hansu Mencemarkan keluarganya Hansu lalu memperlihatkan cermin Joseph disuruh berkaca Hansu sadar Joseph berkata seperti itu Karena sekarang Joseph adalah kepala keluarga Tapi asal Joseph tahu Jika Hansu membawa Joseph kemari Dan menyelamatkannya dari ledakan Bukan karena ia baik hati atau kasihan Tapi karena Sunja dan Noah Setelah Joseph kembali Kyunghee mengucapkan banyak terima kasih kepada Hansu Dan tidak terasa Perang pun sudah berakhir Dimana sebentar lagi Mereka semua akan kembali ke rumah lama mereka Pada saat itu Joseph mulai sering memarahi Kyunghee Dan ia tidak mau diurusi oleh istrinya Dan malah sering memanggil Sunja adik iparnya Tentu saja hal tersebut Membuat Mr. Kim yang ada di sana Merasa iba dengan wanita yang ia cintai itu Singkat cerita Sunja sekeluarga pun kembali ke rumah lama mereka Dan mereka meninggalkan gubuk Yang sekarang akan menjadi kenangan Selama mereka berada di pengungsian Sampai di rumah lama mereka Yang sebenarnya sudah hancur akibat ledakan Kyunghee masih berusaha mencari Barang peninggalan keluarganya Dan ia dibantu oleh Mr. Kim Syukurnya barang itu masih aman Dan terkubur di sana Melihat hal tersebut Joseph semakin marah kepada istrinya Bertahun-tahun pun telah berlalu Rumah mereka yang rata dengan tanah itu pun Sudah berdiri kembali Dan sekarang Noah dan Mojasu Sudah tumbuh menjadi anak remaja Mr. Kim pun tetap tinggal bersama mereka Karena sudah janjinya kepada Hansu Untuk selalu menjaga keluarga Sunja Namun sayang Joseph sampai sekarang masih menutup dirinya Dari Kyunghee dan juga yang lainnya Sunja dan ibunya Kini membuka kedai makanan di pasar Kedainya cukup ramai Karena masakan Sunja sangat enak Bahkan Sunja berencana membuka sebuah restoran Namun ia masih belum mendapatkan tempat yang cocok Seorang pria langganan Sunja Bernama Goto Menawarkan Sunja sebuah restoran di dekat stasiun Pasti tempat itu akan ramai Karena dilewati oleh banyak orang Dan Sunja yakin biaya sewanya Pasti mahal Karena Goto sangat menyukai makanan Sunja Maka ia berjanji akan membantu Sunja Sementara Noah Sembari belajar untuk masuk ke perguruan tinggi Noah juga bekerja di telegram Dan mengirimkan pesan-pesan kepada orang-orang Karena sudah remaja Ia pun naksir dengan anak penjual tahu Yang orang tuanya pun menyukai Noah Anak penjual tahu itu pun sering menyemangati Noah Untuk terus belajar Dan ia yakin Noah bisa masuk ke perguruan tinggi Sementara itu Mr. Kim seperti biasa memberitahukan kepada Hansu Apa saja yang telah dilakukan Sunja dan Noah Sunja kini menghasilkan banyak uang Dan ia menabung untuk membuka restoran Dan juga biaya kuliah Noah Sementara Noah Ia juga giat belajar Mr. Kim lalu bertanya-tanya Sampai kapan ia tinggal dengan keluarga Sunja Karena jujur Ia sudah tidak tahan Dan ingin segera pergi dari sana Hansu menyuruh Mr. Kim untuk bertahan sebentar lagi Ia ingin Mr. Kim tinggal di sana Sampai Noah masuk ke perguruan tinggi Suatu pagi Sunja disibukan dengan anak-anaknya Ia menyuruh Noah untuk segera bersiap-siap Karena ujian akan segera dimulai Saat sampai ke tempat ujian Rupanya Noah bertemu dengan Minoru Namun sekarang mereka berdua seakan orang asing Dan pada hari itu Sebuah pengumuman perang kembali melanda Tempat tinggal mereka Dimana kali ini bukan berperang dengan Amerika Melainkan berperang melawan Korea Utara Dan kini negara Korea terbagi dan terpisah Serta melawan satu sama lain Korea Utara dan juga Korea Selatan Sementara itu Solomon Awalnya rencananya untuk menjatuhkan Abe Sudah nampak di depan mata Dan rencananya akan berhasil Dimana pada saat ini Tuan Abe berencana membangun hotel Dengan meminjam dana dari Bang Sipeli Tempat Naomi dan juga Tom bekerja Namun di sana Naomi menolak Karena tanah yang akan dibangun hotel itu Terdapat kerangka manusia Berarti tanah itu akan menjadi gunjingan orang-orang Dan harus diadakan doa dari pendeta terlebih dahulu Rupanya Naomi masih mempercayai kesakralan tanah tersebut Sementara Solomon dan rekannya Mamoroyoshi akan merebut tanah yang dibeli oleh Tuan Abe itu Karena meski tanah itu ditemukan kerangka manusia Tapi masih ada nilai jualnya Dan Solomon berpikir untuk membangun kawasan golop yang mewah Dengan laba yang sangat tinggi Sayangnya hal ini sangat bertentangan dengan pendapat Naomi Jadi Mamoroyoshi ingin Solomon bisa meyakinkan Naomi Lalu apakah Solomon akan mendengarkan kekasihnya? Atau ia lebih memilih untuk meneruskan bisnisnya? Sementara itu kini Sunja tua Dekat dengan seorang pria Jepang yang baik hati Bernama Kato Belakangan Saat Sunja sendirian atau kesepian Kato selalu datang dan menemaninya Kato adalah warga Jepang yang pernah melihat Sunja di supermarket Saat ia dihina oleh karyawan supermarket Karena Sunja adalah orang Korea Pria itu selalu membawa Sunja ke restoran mewah Dimana Sunja bahkan belum pernah kesana Sunja dilayani dengan baik Meski sebenarnya Kato juga tidak terlalu mempunyai banyak uang Terlihat dari dompetnya yang sudah usang Dan ia tidak punya uang cash Kembali ke kedai mie Sunja di pasar Kedai yang sangat ramai pelanggan Dan tidak sedikit orang yang makan di tempat Sunja Ibu Sunja sampai kewalahan karena saking banyaknya pelanggan Sementara itu Para warga Korea yang tinggal di Jepang Mulai protes dengan kesenjangan yang ada Mereka tanpa henti bekerja untuk kekaisaran Jepang Tapi mereka masih juga tidak dihargai Mereka berencana berontak Karena menurut mereka Benar perang Jepang dengan Amerika telah usai Namun perang di antara Jepang dan Korea masih belum selesai Lalu kemudian Mr. Kim pergi mendatangi seorang pria Dan langsung memukulinya Karena rupanya pria itu telah mencuri barang milik Koh Hansu Dan tugas Mr. Kim rupanya Selain menjadi penjaga keluarga Sunja Dia adalah tukang pukul bagi Hansu Sebenarnya Mr. Kim mulai jenuh dan Hansu pun berjanji setelah rencananya selesai Mr. Kim tidak akan menjadi tukang pukulnya lagi Melainkan ia akan menggantikan kepemimpinan Hansu pada bisnis pasar gelapnya Hansu juga memberikan Mr. Kim hadiah Yaitu seorang wanita untuk memuaskan Mr. Kim Tentu saja Mr. Kim menolak karena sekarang di hatinya hanya ada Kyung Hee seorang Dan meskipun Mr. Kim dan Kyung Hee saat ini hanya saling diam Tapi Yosef tahu ada sesuatu di antara istrinya dan juga Mr. Kim Sementara itu hari ini adalah hari pengumuman kelulusan pendaptaran mahasiswa Dari kemarin ibu Sunja dan juga Kyung Hee harap-harap cemas di hadapan Sunja Apakah Noah bakalan diterima atau tidak Kekhawatiran itu pun terbayar di saat Mojasu berteriak hidup Korea Diselingi dengan kedatangan Noah kehadapan ibunya Yang artinya Noah akhirnya diterima Mojasu benar-benar iri dengan kakaknya Sunja memang sudah mempersiapkan dana untuk anak pertamanya itu berkuliah Namun rupanya selain biaya kuliah dan asrama Ada biaya tambahan lain yang nilainya cukup banyak Sementara uang Sunja sudah habis Ibu Sunja ingin Sunja pinjam uang kepada Hansu Namun Noah langsung menolak Ia tidak mau ibunya itu sampai meminjam uang kepada orang lain Ia berencana kerja sambilan di kantor telegram dekat kampus saja Tapi Sunja juga menolak Dua tahun terakhir ini Noah sudah membantu ibunya bekerja di telegram Dan saatnya Noah harus fokus untuk kuliah saja Masalah uang Sunja akan mencari jalan dan ia berjanji tidak akan meminjam uang dari Kohan Su Sementara itu Mojasu akhirnya mengetahui jika ibunya memiliki seorang teman pria yang begitu spesial Sampai-sampai membuat ibunya itu membelikan sebuah dompet yang sangat bagus Ia bahkan mencari tahu siapakah teman kencan ibunya yang bernama Kato itu Sebenarnya selain putranya Solomon Mojasu juga sedang kesulitan Karena pembayaran pinjaman banknya sudah jatuh tempo Dan sekarang ia kesulitan untuk membayarnya Pada saat itu Solomon kedatangan tamu Yaitu rekannya Sugihara Kedatangan Sugihara seperti tahu jika saat ini Solomon sedang bimbang Mengingat apakah Solomon akan meneruskan bisnis Atau malah mendengarkan kekasihnya Naomi Saat itu Sugihara memberikan foto-foto terbaru Naomi Bersama seorang pria yang diketahui putra sulung dari keluarga elit bermarga Kunizane Dari foto tersebut Naomi nampak begitu akrab Dan katanya Naomi sudah lama berkencan dengan pria itu Solomon kira Sugihara hanya ingin membuatnya menentukan pilihan Karena ia sedang bimbang Tapi ternyata tidak Sugihara hanya kasihan karena sesama orang Korea yang pindah ke Jepang Ia tidak mau Solomon salah membuat keputusan Hari itu Solomon mencoba menghubungi Naomi dan memintanya untuk bertemu Dengan alasan ia merindukan kekasihnya Tapi Naomi beralasan ia sedang sibuk karena banyak pekerjaan Sehingga kemudian Solomon mengikuti kemana Naomi pulang bekerja Dan benar Naomi bersama pria itu Naomi pun diam saja saat melihat Solomon memergokinya Setelah makan malamnya selesai bersama pria dari keluarga Kunizane itu Naomi langsung datang ke rumah Solomon Ia menjelaskan jika ia memang sudah dari kecil dijodohkan Dan ia tidak bisa menolak kehendak orang tuanya Di sana Solomon masih berbesar hati dan ia ingin Naomi terus membantunya untuk memerangi Tuan Abe Tapi rupanya Naomi menolak karena dari awal ia tidak mau ada pembangunan di tanah yang penuh dengan kerangka itu Sementara itu di rumah Di saat semua keluarganya sedang tidur Sunja membuat permen dari gula untuk dijual Menurutnya ini bisa jadi tambahan biaya kuliah untuk Noah Di depan ibunya Sunja juga berkata jika ia akan memakai uang untuk membuka restoran barunya Untuk biaya kuliah Noah saja Masalah membuka restoran barunya akan ia pikirkan lain kali saja Dan pada saat itu Noah mendengar semuanya Hingga ia pun memutuskan untuk tidak jadi kuliah Ia memilih tinggal di sini bersama ibunya Karena sebagai anak tertua Ia memang harus memikirkan kehidupan keluarganya dulu Ia juga tidak mau ibunya terus bekerja keras Sunja mencoba menasehati putranya itu Jika kuliahnya lebih penting Dan Noah tidak perlu memikirkan ibunya Tapi Noah bersikeras tidak akan melanjutkan studinya Hal ini pun didengar oleh Hansu Ia kesal karena Sunja membiarkan Noah tidak kuliah Ia tidak mau tahu putranya itu harus pergi kuliah Ia menyuruh Sunja untuk membuat Noah memahami hal ini Dan menyuruh Noah untuk membuka matanya lebar-lebar Karena jika tidak, Hansu akan bertindak Setelah bekerja Sunja membawa Noah pergi menemui putri pemilik kedai tahu Sunja berkata Ia ingin sekali melihat kepiawayan tangan pembuat tahu yang lembut ini Dan apakah ini adalah salah satu alasan Mengapa Noah enggan kuliah Sunja berkata Lihatlah tangan yang masih lembut itu Dengan tangan ibunya yang sudah bekerja keras Dulu, sewaktu Isaac membawanya ke sini Awalnya Sunja bingung dengan ajaran yang dianut oleh ayah dari putra-putranya itu Dimana Isaac sering membicarakan surga Surga yang Sunja tahu adalah kampung halamannya di Yongdo Ibunya tidak tahu surga di dalam benak putranya seperti apa Yang ia tahu, jika Noah bersikeras tinggal di tempat ini Noah akan digerogoti rasa penyesalan Dan Sunja tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi pada putranya Karena ia sudah berjanji kepada Isaac Apapun yang terjadi, ia akan membuat kedua putranya berhasil Pada saat itu, pesanan tahu mereka pun datang Dan benar, tahu buatan gadis yang ditaksir oleh Noah itu sangat enak Di sana, Noah pun berkata akan merindukan tahu ini Jika ia kuliah Yang artinya, Noah pun setuju untuk melanjutkan studinya Sunja sekeluarga dan para tetangga sekitar rumah mereka merayakan keberhasilan Noah Masuk ke Universitas Waseda Mereka bersuka cita dan tidak menyangka Anak kecil yang dulu suka berlari-larian di lingkungan ini Kini sudah besar Di tengah-tengah keramaian itu, Yosef hanya berdiam diri di lantai dua Sambil melihat mereka yang bergembira di bawah Kemudian, Hansu datang dan ikut memberikan selamat kepada Noah Ia juga memberikan hadiah berupa sebuah arloji saku Dan dari kejauhan Sunja melihatnya Ia khawatir, Hansu memberitahukan sejarah arloji saku itu kepada putranya Dulu, arloji itu adalah pemberian Hansu untuk Sunja Karena ia tidak bisa bertanggung jawab atas kehamilan Sunja Saat Sunja kesusahan, Sunja terpaksa menjualnya dan kembali lagi Hansulah yang menebus arloji tersebut Dan sepertinya, Noah tahu ada sesuatu di antara Hansu dan juga ibunya Setelah acara selesai, Noah bermain dengan Ojasu Yang mengajaknya ke tempat permainan arkade atau Pachinko Disanalah pertama kalinya Noah melihat permainan itu Permainan yang digemari tidak hanya kalangan muda Tapi juga orang dewasa Sementara di rumah, Sunja dibantu ibunya dan juga Kim Hee Mulai mengemas baju dan barang-barang yang akan dibawa Noah ke esrama kampusnya Kim Hee sadar, meski ini adalah keinginan Sunja Tapi ia juga tahu jika Sunja sedang bersedih Karena sebentar lagi ia akan berpisah dengan putra pertamanya Noah berpesan kepada Mojasu adiknya Kini rumah dan keluarga adalah tanggung jawab Mojasu Tapi Mojasu enggan mendengarkan kata-kata kakaknya itu Karena ia merasa kata-kata kakaknya itu seperti perpisahan Ia menyuruh kakaknya untuk tidak mencemaskan dirinya Karena tidak lama lagi ia berpikir untuk pergi ke Amerika Menurut Mojasu itu adalah satu-satunya tempat yang sangat besar Rumah besar, mobil yang besar Yang bahkan bau kotoran tetangga pun tidak akan bisa ia cium Noah pun hanya tertawa mendengar impian dan juga keinginan dari adiknya itu Malamnya mereka mengadakan makan malam terakhir sebelum Noah pergi Sunja berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan sudah melimpahkan keberkahan kepada keluarganya Dan ia juga berdoa agar putranya itu selalu menemukan jalan di tempat yang asing Saat mereka hendak menyantap makanan, tiba-tiba Yosep turun dari kamarnya untuk ikut merayakan kepergian Noah Suasana canggung terasa saat Yosep bergabung bersama mereka Karena sudah bertahun-tahun Yosep memilih mengasingkan diri di dalam kamar Lalu disana bukannya ikut merayakan Yosep malah memarahi Kyunghee karena menyajikan makanan yang asin Mojasu pun tidak terima bibinya diperlakukan seperti itu Menurutnya apa yang terjadi kepada pamannya bukanlah kesalahan bibinya Ataupun kesalahan mereka Noah lalu membuat keputusan untuk membawa pamannya itu keluar dari rumah Tapi Yosep bersikeras jika ia tidak mau melakukannya Dan Kyunghee membela suaminya Karena ia merasa Yosep masih belum siap Mojasu memaksa pamannya itu untuk mengalahkan ketakutannya Ketakutan untuk dilihat oleh orang-orang Noah dan Mojasu langsung membawa Yosep pergi ke lapangan Dimana disana anak-anak sedang bermain bola kasti Semangat Yosep ketika melihat orang-orang bermain dan bersorak bersama Membuatnya mendapatkan kekuatan untuk berani menghadapi dunia ini Sementara itu Hansu mengunjungi Sunja di rumahnya Sunja lalu bertanya mengapa arloji itu bisa ada di tangan Hansu lagi Sudah jelas selama ini Hansu tidak pernah kehilangan Sunja Dan arloji itu sangat berarti baginya Arloji itu pernah menyelamatkan Hansu dan pernah menyelamatkan Sunja Kini arloji itu berada di tangan putera mereka Noah dan Hansu yakin Noah akan baik-baik saja Dan Noah pasti berhasil Sementara putri Hansulah yang harus ia khawatirkan Diketahui putri Hansu akan segera menikah dengan orang Jepang Yang merupakan musuhnya sendiri Dan dia tidak akan diundang Sunja pun teringat dengan kata-kata Hansu dulu Jika pernikahan hanyalah formalitas Dan sepertinya kata-kata itu malah berbalik kepada keluarga Hansu Hansu lalu berkata kepada Sunja Dulu mereka berdua begitu bahagia Sampai akhirnya Sunja tahu siapa Hansu sebenarnya Hansu merasa ini adalah balasan untuknya Ia ingin sekali keluar dari belenggu ini Namun kebusukan itu sudah semakin bernanah di dalam dirinya Apa yang harus ia lakukan dan ia meminta pertolongan dari Sunja Menurut Sunja satu-satunya cara agar Hansu terlepas dari semua ini adalah Hansu harus bisa melepaskan kebusukan yang tumbuh di dalam diri Hansu sendiri Singkatnya Noah akan segera pergi Semua orang yang ada di sana mengucapkan perpisahan Dan mereka semua menangis karena Noah akan menempuh pendidikannya Terutama Mojasu yang awalnya berusaha keras Namun akhirnya menangis juga Sunja dan Noah pun berangkat menggunakan kereta Sampai di universitas yang besar dan megah itu Sunja sedikit minder karena barang-barang yang ia bawa biasa saja Sampai kemudian ketika Noah mulai absen namanya Pengurus kampus memperlihatkan sebuah kiriman besar yang tentu saja dari Hansu Sementara Hansu sedang menemui Mr. Kim Mr. Kim mengungkapkan jika ia ingin sekali ikut berperang melawan Utara Ia rindu dengan rumahnya dan kehidupannya yang dulu Hansu lalu mengizinkan Mr. Kim Namun ada satu hal yang harus Mr. Kim melakukan terlebih dahulu untuknya Kali ini bukan menjadi tukang pukulnya Melainkan Hansu ingin Mr. Kim membantunya berteman dengan seseorang Noah lalu mengantarkan ibunya untuk pulang Sunja berkata Dulu kakeknya Noah ingin sekali Sunja untuk terbang dan melihat dunia Namun ia tidak bisa melakukannya Sekarang ia berhasil membuat putranya bisa melihat dunia Ia ingin Noah berjanji setiap Noah pulang ke rumah Noah akan menceritakan semua yang terjadi Karena ibunya juga ingin melihat dunia Setelah berpisah Noah mulai melihat-lihat kampusnya Di sana ia melihat seorang mahasiswi cantik dari Jepang Yang menyuarakan peperangan dengan Amerika Noah kagum Kepada mahasiswi cantik itu Sementara itu Mr. Kim kemudian mengemas barang-barangnya Dan pamit kepada Yosep Ia berterima kasih kepada suami Kyung Hee itu Karena sudah mengizinkannya bergabung bersama keluarga mereka Yosep sebenarnya tidak punya pilihan Karena bukan dirinya yang mengizinkan Mr. Kim berada di rumah ini Tapi apapun yang akan Mr. Kim melakukan Yosep tetap menghormati keputusan Mr. Kim Dan Yosep berkata Jika ia tahu apa yang terjadi di antara Mr. Kim dan juga Kyung Hee Ia ikhlas jika memang Kyung Hee mencintai Mr. Kim Selama menikah Kyung Hee tidak pernah menatapnya dengan penuh cinta Seperti yang Kyung Hee lakukan kepada Mr. Kim Ia hanya ingin Kyung Hee mendapatkan yang jauh lebih baik Daripada yang pernah ia berikan Yosep ingin Mr. Kim pergi menemui Kyung Hee Dan bilang jika ia tidak akan menjadi penghalang bagi hubungan Mr. Kim dan Kyung Hee lagi Mr. Kim pun bergegas menemui Kyung Hee yang pada saat itu ada di pasar Ia mengutarakan apa yang Yosep katakan Tapi respon Kyung Hee adalah Ia tidak suka dan tidak terima jika ia seolah-olah dilempar ke sana kemari Dan mereka berdua memutuskan apa yang harus terjadi kepada dirinya Ia memang mengakui tentang perasaannya kepada Mr. Kim Tapi itu salah, hal tersebut sudah menodai pernikahannya Apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah meninggalkan Yosep Justru, ia selalu berdoa setiap malam agar Tuhan menjaga suaminya Kyung Hee lalu menyuruh Mr. Kim untuk pergi Berjuanglah dan terus bertahan hidup Setelah semua peperangan ini usai Maka ia ingin Mr. Kim kembali kepada mereka lagi Dengan membawa istri serta anak-anak dari Mr. Kim Sementara itu, pada kehidupan Solomon Naomi dipecat dari kantornya Karena ia dituduh melakukan kesalahan yang ia sendiri tidak mengetahuinya Tom beralasan karena Naomi sudah melanggar protokol keamanan Dan Naomi harus rela mengundurkan diri hari ini juga Naomi sudah meminta kesempatan namun tetap saja ditolak Pemecatan Naomi tentu saja ada hubungannya dengan Solomon Ia lebih baik mementingkan bisnisnya bersama Mamori Yosi Untuk menjatuhkan Tuan Abe Sementara itu, Mojasu akhirnya mengetahui siapa Kato Teman pria ibunya, Sun Ja Dia adalah seorang tentara miskin yang sudah pensiun Jika dia miskin, kenapa ia bisa mentraktir ibunya itu ke restoran mewah Mojasu sepertinya takut ibunya hanya dimanfaatkan saja oleh Kato Yang orang Jepang untuk mengambil keuntungan dari Sun Ja Sun Ja berkata, kenapa Mojasu sangat membenci orang Jepang Solomon, cucunya, putra dari Mojasu Sekarang berkencan dengan orang Jepang Dulu, setelah istri Mojasu, Yumi meninggal Mojasu juga berkencan dengan Etsuko, seorang wanita Jepang Jika putranya dan cucunya bisa Lalu mengapa ia tidak boleh berteman dengan orang Jepang Sementara pada malam itu, Hansu menyewa pembunuh bayaran Untuk menghabisi ayah mertuanya Apakah ini adalah kebusukan yang bernanah pada diri Hansu Yang harus ia keluarkan Atau pembunuh bayaran itu adalah seseorang Yang ingin diajak Hansu untuk berteman Setahun kemudian, Noah menjadi anak yang pintar di kampusnya Ia bersama mahasiswi cantik bernama Naka Zono Berusaha menjadi yang lebih baik Dan karena itu, mereka pun jadi sama-sama tertarik Dan menjalin hubungan panas di dalam kampus Berbeda dengan kakaknya, Mojasu lebih suka bermain di arcade Pacinko Sayangnya, Mojasu sering berbuat curang Sehingga pemilik Pacinko tersebut, Pak Gotoh Seorang pelanggan-pelangganan di kedai Sunja Mengalami kerugian Dan ia melaporkan hal ini kepada Sunja Sunja kecewa kepada putra keduanya itu Ia berjanji akan membayar kerugian dari Pak Gotoh Tapi Pak Gotoh punya rencana lain Ia ingin Mojasu bekerja di Pacinko Karena menurutnya, Mojasu sangat berbeda dengan Noah Mojasu tidak ditakdirkan untuk belajar Mendengar hal tersebut, Mojasu tentu saja sangat senang Dan Sunja mau tidak mau mengizinkannya Kyunghae pun menolak dengan keras Menurutnya, Gotoh tidak akan bisa menjaga Mojasu di Pacinko Mereka tahu seperti apa tempat permainan itu Ia menyuruh Sunja untuk berpikir lagi Dan mencari pekerjaan yang lebih terhormat untuk Mojasu Karena ini bukan zaman perang lagi Dimana mereka mau tidak mau bekerja apa saja Untuk bertahan hidup Sementara itu di kampus Nakazono berkata kepada Noah Jika ia sangat lapar Ia berkata lagi Jika bukan perutnya yang kelaparan Melainkan, ia menginginkan Noah Dan ia ingin menginap di kamar Noah malam ini Noah kemudian menolak Karena malam ini ia makan malam Dengan pria yang membayar biaya kuliahnya Nakazono ingin sekali bertemu dengan pria itu Namun Noah melarangnya Apapun yang terjadi Nakazono tidak boleh bertemu dengan pria itu Selama beberapa bulan mereka berkencan Noah sama sekali tidak pernah menuruti keinginan Nakazono Dan Noah hanya ingin satu hal dari Nakazono Jika ia tidak boleh bertemu dengan pria itu Malam itu Saat Kohansu bertemu dengan rekan bisnisnya Noah datang dan ia diperkenalkan sebagai pemikir hebat dari generasi mendatang Hansu juga berkata jika ia ingin Noah menekuni politik Rekan bisnis Hansu itu pun yakin Jika Noah giat belajar Di masa depan mereka akan bertemu lagi sebagai partner bisnis Saat makan malam Noah pun berkata jika ia ingin menjadi seorang guru Dan ia tidak mau menyelami politik seperti keinginan Hansu Hansu agak kecewa sebelum akhirnya mereka tiba-tiba kedatangan tamu lagi Dan rupanya dia adalah Nakazono yang bersikeras mengikuti Noah pergi Dan memilih untuk melanggar janjinya kepada Noah Ia mengenalkan diri sebagai teman Noah dan duduk bersama Hansu dan juga Noah Noah kesal dan marah dengan Nakazono yang begitu keras kepala Apalagi Nakazono sama sekali tidak mau meminta maaf Ia lalu memutuskan Nakazono dan sebenarnya Noah tahu maksud Nakazono berpacaran dengannya Nakazono hanya ingin mendapatkan perhatian dari orang-orang jika ia berpacaran dengan orang Korea Nakazono lalu berkata jika ia tahu kenapa Noah tidak mau mengenalkan pria itu kepadanya Itu semua karena Kohansu adalah ayah kandung Noah Mendengar hal tersebut Noah langsung mencekik Nakazono Ia sangat kesal mendengar hal itu dari mulut Nakazono Setelah itu Noah pun pergi menemui Hansu di rumahnya Meski seharusnya Noah baru bisa datang saat Hansu memanggilnya Noah tidak peduli karena ia ingin mendengar sesuatu dari mulut Hansu sendiri Apa benar Hansu adalah ayah kandungnya Hansu tentu saja lega akhirnya ia tidak perlu menyembunyikan hal ini dari putranya sendiri Noah kira Hansu pernah memerkosa atau menipu ibunya Tapi Hansu berkata jika ia tidak melakukannya Ia lalu menceritakan bagaimana ia bisa bertemu dengan Sunja Dan mengapa ia tidak bisa bertanggung jawab Noah begitu jijik mendengar langsung dari Hansu Ia tidak mau Hansu yang seorang pedagang korup, egois, dan juga seorang pembunuh ini menjadi ayahnya Hansu tidak menampik memang kenyataannya dia adalah pria seperti itu Tapi ia berjanji Noah akan mendapatkan apapun yang Noah inginkan karena Noah adalah darah dagingnya Sementara itu, di masa di mana Sunja tua akhirnya tahu siapa Kato Ia menceritakan bagaimana putranya Mojasu menyelidiki siapa Kato dan takut Kato menipunya Sunja memilih untuk berpisah dari Kato dan berharap Kato bisa hidup lebih baik Tiba-tiba hari itu Mojasu menerima laporan dari bank jika hutang-hutangnya sudah dilunasi Ia lalu meminta konfirmasi dari bank dan ternyata Solomon putranyalah yang sudah membayar semua hutang-hutangnya Sekarang Solomon sudah sukses dengan bisnisnya bersama Mamoru Yosi Selain lapangan golop, mereka juga membangun real estate dan menggeser kekuasaan Tuan Abe Mojasu awalnya bangga kepada putranya Namun setelah melihat jika Solomon bekerja sama dengan Mamoru Yosi Musuh lama Mojasu, Mojasu pun kecewa dengan putranya itu Ia berharap Mamoru Yosi tidak mengajak Solomon untuk bekerja sama lagi Tapi karena sekarang Solomon menghasilkan banyak uang untuknya Tentu saja Mamoru Yosi menolak dan menyuruh Mojasu lebih baik membicarakan hal ini dengan Solomon saja Dulu Mojasu bertemu dengan Mamoru di Pacinko saat Mojasu bekerja di Pacinko milik Pak Gotoh Saat itu kakek Mamoru adalah orang penting yang selalu dilayani oleh Pak Gotoh Suatu hari Solomon mendapatkan kabar jika Tuan Abe bunuh diri karena kontroversi yang menimpanya Dimana Tuan Abe membangun proyek di tanah bekas pemakaman Jasad Tuan Abe ditemukan di kaki gunung setelah dikabarkan melompat dari puncak tebing Pada malam itu Noah pulang ke rumah dan bertemu dengan ibunya di luar Sunja begitu terkejut melihat kedatangan putranya yang begitu tiba-tiba Noah berkata ia hanya rindu dengan ibunya dan ingin melihat ibunya Setelah itu Noah meminta ibunya untuk jaga diri dan kemudian ia bergegas pergi lagi Sunja khawatir dengan Noah Ia lalu mengejar Noah namun Noah sudah menghilang Dan ternyata Noah juga tidak kembali ke kampusnya Sunja lalu meminta bantuan dari Hansu untuk mencari keberadaan Noah Namun hasilnya nihil Sunja jadi merasa bersalah Ini semua karena dosa-dosa Sunja dan juga dosa Hansu yang membuat mental putra pertamanya itu hancur Seharusnya dulu ia sadar saat Noah berkata jika ia tidak mau kuliah Dan Sunja sadar Noah datang untuk berpamitan dengannya Dan sekarang Sunja tidak tahu keberadaan Noah Dan dengan terpaksa Sunja akhirnya merelakan kepergian putra pertamanya itu Noah memilih untuk menjalani kehidupannya yang baru Ia menjual arloji saku yang pernah diberikan Hansu Lalu ia berpura-pura menjadi orang Jepang bernama Ogawa Minato Dan kemudian bekerja di Pacinko milik orang Jepang yang rasis dengan orang Korea Dan kemudian alur cerita drama Pacinko season kedua pun selesai Apakah drama mengharukan ini akan kembali pada season yang ketiga? Sejauh ini masih belum ada konfirmasi Meski kru dan para pemain ingin melanjutkan ceritanya Dimana menurut novel Noah berakhir bunuh diri Dan bagaimanakah dengan kehidupan Sunja maupun Hansu ke depannya?